Halo semua, kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika kita akan belajar tentang menggambar grafik fungsi kuadra harapan saya tentu anak-anak dengan kerelaan hati menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi like dan share atau kunjungi channel saya matematika SMP Regar terima kasih bagi yang sudah subscribe kita lanjut oke, bagaimana menggambar grafik fungsi oke, ini disini kita mulai menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadra yang pertama, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X kuadra dalam hal ini tentu nilai A sama dengan 1 oke, siap anak-anak, ready? ready, thank you, kita lihat nah, langkah pertama dengan bantuan double kita menentukan nilai X ini sembarang tapi kita pilih saja angka-angka yang kecil agar grafiknya tidak terlalu besar jadi X-nya kita mulai dari 2, 1, 0, negatif 1, dan negatif 2 ketika X sama dengan 2 maka Y sama dengan 4 laku bisa pak, dari mana? oke, lihat anak-anak disini Y sama dengan X kuadra nah, kalau X-nya 2 berarti 2 kuadra 2 kuadra adalah 4 nah, sekarang kalau X-nya 1 Y-nya 1 caranya sama tentu 1 kuadrat ya 1 kalau X-nya 0 0 kuadrat berarti 0 X-nya negatif 1 Y-nya juga 1 kenapa demikian? karena negatif 1 kuadrat sama itu dengan negatif 1 kali negatif 1 hasilnya positif 1 demikian juga negatif 2 ketika X-2 Y sama dengan 4 nah, kita sudah menemukan pasangan titik koordinat 2, 4, 1, 1, 0, 0, min 1, 1, min 2, 4 lalu, titik-titik itu kita gambarkan dalam koordinat kartesius ya titik yang pertama kita sebut nih titik A perhatikan titik A kita gambarkan 2, 4 titik B yang 1, 1 1, 1 titik C ini 0, 0 titik D negatif 1, 4 negatif 1, 1 ini negatif 1, 1 dan titik D negatif 2, 4 nah, setelah ini titik-titik bantu ini kita gambarkan lalu kita lukislah grafiknya kita tarik garis berupa kurva perhatikan ini urutannya dari A melalui B melalui C melalui D melalui E dan hasilnya akan seperti ini oke, anak-anak gambarnya bagus ya karena memang Bapak menggunakan Joe Cepra oke nanti memang agak susah melukisnya di kertas tapi nanti kalau anak-anak terbiasa akan ditemukan juga gambar sebagus yang Bapak buat oke ini contoh yang pertama kita lanjut hal-hal yang perlu kita bicarakan lagi inilah grafik dari X kuadrat nah, disini jika A lebih dari 0 maka grafiknya terbuka ke atas ya hanya kan positif 1 lebih dari 0 nah, ini menjadi sebuah ketentuan jika A lebih dari 0 maka grafik terbuka ke atas kita lanjut yang kedua bagaimana kalau A-nya negatif nih, disini gambarlah grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat dalam hal ini A sama dengan negatif 1 hmmm sama dengan soal nomor 1 tadi kita buat ambil bantuan takil ya kita tentukan sembarang nilai X tapi ingat kita pilih yang kecil-kecil saja jangan yang besar nah, ketika X2 tentu Y-nya negatif 4 lah, kalau bisa Pak nah, oke perhatikan negatif X kuadrat yang perlu kamu pahami disini negatifnya ini tidak ikut dikuadratkan oke nah, X-nya 2 2 kuadrat kan 4 jadi karena negatifnya tidak ikut dipangkatkan jadi hasilnya negatif 4 paham ya, oke oke, oke paham, paham oke nah, demikian juga ketika X sama dengan 1 tentu Y-nya min 1 sama dengan tadi ketika X 0 Y-nya 0 dan seterusnya nah, ke 4 titik ini kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius kita mulai dari titikan pertama 2-4 X-nya 2 Y-nya min 4 kita sebutlah itu titik A 1-1 X-nya 1 Y-nya min 1 kita sebut titik B 0-0 X-nya 0 Y-nya 0 kita sebut titik C min 1 min 1 X-nya min 1 Y min 1 min 2 min 4 dan seterusnya ini dia nah, sama dengan soal nomor 1 tadi kita lukislah garis ya bisa dimulai dari E kita lukis perlahan-lahan pakai perasaan pakai perasaan ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting Grafik terbuka ke atas Kalau A kurang dari 0 Maka grafik terbuka ke bawah Oke, paham anak-anak? Oke, lanjut Contoh soal nomor 3 Gambar lah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat Y sama dengan 2 X kuadrat Y sama dengan 3 X kuadrat Nah, tadi kan udah kita gambar yang Y sama dengan X kuadrat ya Oke, gak apa-apa, kita buat bantuan tabel Ini gak perlu apa-apa jelaskan lagi Sekarang yang Y sama dengan 2 X kuadrat Kita lihat Ketika X-nya 2 Y-nya 8 Kenapa bisa demikian? Nah, X-nya 2, 2 kuadrat 4, 4 kali 2, ya 8 Nah, ketika X 1 1 kuadrat, ya 1 1 kali 2, 2 Nah, X-nya 0 0 kuadrat, 0 kali 2, 0 Demikian seterusnya ya, ini Negatif 1 Negatif 1 kuadrat adalah 1 1 kali 2, ya 2 Demikian sampai dengan Min 2, hasilnya 8 Kita lihat Grafik fungsi yang Y sama dengan 3 X kuadrat Caranya sama Ketika X 2 Y-nya 12 Bagaimana caranya? Nah, perhatikan X-nya 2 2 pangkat 2 4, 4 kali 3 12 Oke Nah, ketika X-nya 1 1 kuadrat 1 1 kali 3, 3 Dan seterusnya Bagaimana? Nah, inilah grafiknya Anak-anak Grafiknya, ya Ada 3 buah grafik, ya Mulai dari X kuadrat 2 X Nah, perhatikan yang warna Warna apa namanya, ya Agak hijau Agak hijau Inilah grafik dari Y sama dengan X kuadrat Nah, yang merah ini Adalah grafik dari 2 Y sama dengan 2 X kuadrat Dan yang warna hitam Merupakan Y sama dengan 3 X pangkat 2 Atau 3 X kuadrat Oke Kesimpulan apa yang bisa kita tarik? Dari perbandingan ketiga grafik ini Ayo, apa yol? Apa ya? Ayo, yoo Gak bisa dijawab, ya Karena ini YouTube Ya, tertak sepapak yang jawab juga Kesimpulannya Semakin besar nilai A Maka grafik Semakin Kurus Kita sebut saja Semakin kurus, ya Nah, perhatikan Y sama dengan X kuadrat Agak gemuk Ketiga Y sama dengan 2 X kuadrat Semakin kurus Dan 3 X kuadrat Makin kurus lagi Saya ulangi Semakin besar nilai A Maka grafik Semakin kurus Oke, anak-anak Oke Mantap Surah, mantap Lanjut, ya, anak Lanjut, Pak Oke Contoh soal nomor 4A Ini dia Gambar lah Grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat Ditambah 2 X Dikurang 3 Tentu caranya sama Kita buat bantuan tabel X-nya kita pilih 2 1 0 Minus 1 2 Ketika X sama dengan 2 Y-nya 5 Bagaimana bisa? Oke, perhatikan anak-anak X-nya 2 Oke 2 kuadrat Ayo, berapa? 4 2 kali 2 4 juga Berarti ini 4 ditambah 4 8 8 dikurang 3 5 Oke Oke Perlu lagi dijelaskan ke bawah Oke Perlu ya Coba yang ini negatif 1 Kenapa? Y-nya negatif 4 Kita lihat X-nya negatif 1 ya Negatif 1 kuadrat Tentu hasilnya 1 Ingat ini 1 ya 2 kali negatif 1 Negatif 2 Artinya Kalau ini yang tadi Ini 1 1 dikurang 2 Negatif 1 Negatif 1 kurang 3 Negatif 4 Paham ya Paham ya anak-anak ya Paham Oke lanjut Nah kita gambarkanlah Titik-titik ini Dalam koordinat Cartesius 2 5 X-nya 2 Y-nya 5 1 0 X-nya 1 Y-nya 0 0 0 Min 3 X-nya 0 X-nya 0 Y-nya min 3 Min 1 4 X-nya min 1 Y-nya min 4 Min 2 3 X-nya min 2 Y-nya min 3 Oke Ini juga Kita gambar garis ya Kita gambar grafik Bisa dimulai dari A Duk-duk-duk-duk-duk-duk Pakai perasaan Pakai perasaan ya Oh melengkung Sampai ke titik D Masuk lagi ke E Dan ikuti dia sampai ke atas begini Duk-duk-duk-duk-duk-duk Nah bagaimana gambarnya Inilah hasilnya Oke anak-anak Oke Mantap Suranta Oke Kita lanjut ya Lanjut Pak Oke siap-siap oke Semangat Semangat Ting-ting Nah ini Bapak Pindahin gambar dari yang sebelumnya Disini kita akan memahami Tentang sumbu simetri Ting Nah ini ada garis Inilah yang disebut dengan sumbu simetri Sumbu simetri itu apa Adalah garis yang membagi kurva Atau Ini disebut parabola ya Kurva-parabola Membagi dua Sama besar ya Jadi bagian kiri bagian kanan sama Disebutlah itu sumbu simetri Nah sumbu simetri nya X sama dengan min 1 Kenapa sumbu simetri X sama dengan min 1 Karena garis ini Melalui titik X sama dengan negatif 1 Oke Selanjutnya apalagi istilah-istilah yang kita pahami Untuk fungsi kuadrat Ada juga yang disebut dengan titik puncak Nah ini dia titik puncak Titik D Titik D ini merupakan titik puncak Dan koordinatnya adalah Negatif 1 Negatif 4 Oke Ini dia Apalagi istilah Masih ada Yaitu nilai optimum Nah dalam hal ini Karena grafik terbuka ke atas Berarti ini Merupakan nilai minimum Ya Jadi ini jenis optimum Yang merupakan nilai minimum Nilai minimum nya berapa Ya negatif 4 Perhatikan ya Negatif 4 Nilai minimum nya Ada lagi istilah Ada Titik potong pada sumbu X Ini dia titik potong pada sumbu X Artinya grafik Memotong sumbu X Di titik Ini dia X nya min 3 Min 3 0 Dan 1 0 Kalau grafik memotong sumbu X Tentu grafik juga memotong Sumbu Y Titik potong pada sumbu Y Ini sumbu Y Ini dia titik potong Yaitu titik C Titik C ini merupakan titik potong pada sumbu Y Yaitu 0 Minus 3 Ini dia Oke Thank you Diketahui Ya soal nomor 5 Bagaimana menentukan Sumbu simetri dan sebagainya Jika kita tidak melihat grafik Saya balik lagi ya Saya balik lagi Ini dia Perhatikan ya Grafik ini Tadi sumbu simetrinya X sama dengan min 1 Kita mengetahui nilai-nilai ini Karena ada grafik ya Ada grafiknya Bisa kita tentukan Dengan mudah Nah sekarang bagaimana Jika kita icak-icaknya tidak ada grafiknya Kita disuruh menentukan Sumbu simetri Titik puncak Nilai optimum Titik potong pada sumbu X Dan titik potong pada sumbu Y Tanpa grafik Oke anak-anak Konsentrasi ya Oke Oke pak Kita lihat Jawab Nah hal yang pertama yang harus kita ketahui Adalah Menentukan nilai A B dan C A nya 1 Tentu ini karena 1 X kuadrat A nya 1 B nya 2 Ini 2 X Ini jadi B nya 2 Dan C nya negatif 3 Kita mulai dengan menentukan sumbu simetri Sumbu simetri itu Rumusnya adalah X sama dengan Negatif B Per 2 A Saya ulangi Sumbu simetri Rumusnya adalah X sama dengan negatif B Per 2 A Nilai B berapa? 2 A nya 1 Kita masukkan ya Nah B nya kan 2 A nya 1 2 kali 1 Berapa hasilnya? X sama dengan Negatif 1 Jadi sumbu simetrinya X sama dengan Negatif 1 Lanjut Titik puncak Titik puncak Oke Ini fungsi Y sama dengan X kuadrat Ditambah 2 X Dikurang 3 Nah untuk memperoleh Titik puncak itu Kan X nya kan Dilihat negatif 1 ya Nah X negatif 1 Ini kita Substitusi ke dalam Musi Nah X kuadrat Tentu negatif 1 Kuadrat 2 X berarti 2 kali negatif 1 Dikurang 3 Hasilnya berapa? Y sama dengan Negatif 4 Paham ya? Paham gak? Kalau gak paham Bapak ulangi ya Coba negatif 1 Kuadrat berapa? 1 2 kali negatif 1 Negatif 2 1 dikurang 2 Negatif 1 Negatif 1 dikurang 3 Negatif 4 Nah titik puncak itu adalah X, Y Artinya Titik puncaknya adalah Min 1 Min 4 Karena X nya Min 1 Y nya Min 4 Oke paham ya? Paham Paham Selanjutnya Nilai optimum Nilai optimum itu nilai minimum Sama saja itu dengan nilai Y Y nya kan negatif 4 ya Sehingga nilai minimumnya Negatif 4 Lanjut yang D Oke tempatnya Gak cukup ya nak ya Kita lanjut Go Halaman berikutnya Sekarang kita menentukan Titik potong pada Sumbu X Grafik Grafik Akan memotong Sumbu X ketika Y sama dengan 0 Itu syaratnya Ya Grafik akan memotong Sumbu X ketika Y sama dengan 0 Nah perhatikan Grafik fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat Tambah 2X dikurang 3 Berarti ini kita tulis X kuadrat tambah 2X dikurang 3 Sama dengan 0 Oke Nah bagaimana memperoleh titik potong pada sumbu X Ini kita faktorkan Oke Memfaktorkan kan Sudah kita pelajari Pada pelajaran sebelumnya Ini kita faktorkan menjadi X ditambah 3 Dikali X dikurang 1 Sama dengan 0 Nah bagaimana ini agar bernilai 0 Salah satunya harus bernilai 0 Artinya X ditambah 3 sama dengan 0 Atau X kurang 1 sama dengan 0 Diperoleh lah X sama dengan negatif 3 Atau X sama dengan 1 Jadi Titik potong pada sumbu X adalah Ini dia Negatif 3 0 dan 1 0 Kok bisa pak ya Lah iya nak X nya kan negatif 3 Y nya 0 Sehingga titik potong pada sumbu X Negatif 3 0 X nya 1 Y nya 0 Makanya 1 0 Oke Kita sudah memperoleh titik potong pada sumbu X Kita lanjut titik potong pada sumbu Y Nah disini Grafik akan memotong sumbu X ketika Y sama dengan 0 Disini berarti kebalikannya Grafik akan memotong sumbu Y ketika X sama dengan 0 Oke Oke Kita lihat Y sama dengan X sama dengan 0 ini kita substitusi ke dalam fungsi 0 kuadrat Ini dia 2 kali 0 ini dia Di kurang 3 Jadi Y nya negatif 3 Artinya Titik potong pada sumbu Y Ayo Ayo Berarti 0 Min 3 Kok bisa Kan X nya 0 Y nya min 3 Oke Anak-anak Oke Ayo tugas latihan Nah ya Disini kamu disuruh menggambarkan 2-buah grafik Grafik yang pertama X kuadrat dikurang 2X Grafik yang kedua X kuadrat dikurang 2X dikurang 5 Dari kedua grafik tersebut tentukan juga sumbu simetrinya Titik puncak Nilai optimum Titik potong pada sumbu X Titik potong pada sumbu Y Oke Terima kasih sudah menonton Kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya Silahkan Oke anak-anak ya Tentu dengan kerelaan hati Tekan subscribe Tekan lonceng notifikasi Like dan share Atau kunjungi channel saya Matematika SMP Regar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!